bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi anakku sekalian dalam materi kelas 10 ekonomi bisnis kali ini akan dijelaskan mengenai pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas anakku sekalian perlu kita pahami dalam permintaan dan penawaran itu terdapat hubungan antara kuantitas barang yang diminta kuantitas barang yang ditawarkan dan tingkat harga nah tentunya hukum permintaan dan penawaran pun turut menunjukkan suatu perubahan harga akan menimbulkan perubahan kuantitas yang diminta ataupun ditawarkan namun seberapa jauh besar perubahan tersebut nah sayangnya hukum permintaan dan penawaran ternyata tidak memberikan petunjuk mengenai berapa besar perubahan kuantitas yang diminta ataupun yang ditawarkan jika harga mengalami perubahan oke anakku sekalian dalam suatu hukum ya jika hukum permintaan mengatakan bahwa apabila harga jumlah permintaan akan turun elastisitas memiliki petunjuk mengenai seberapa besar perubahan kuantitas yang diminta jika harga berubah sebesar 1% jadi itu ada korelasinya ada hubungannya apabila harga naik juga jumlah permintaannya akan menurun nah pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana pengertian dan macam-macam elastisitas apa itu elastisitas permintaan elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga nah kemudian anakku sekalian ada beberapa macam elastisitas permintaan yang poin pertama adanya permintaan elastis kemudian permintaan in elastis permintaan elastis uniter permintaan elastis sempurna dan permintaan in elastis sempurna apa itu yang dimaksud dengan permintaan elastis permintaan elastis adalah jika koefisien elastisitasnya lebih besar dari satu artinya persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga oke itu yang disebut dengan permintaan elastis permintaan in elastis adalah apabila koefisien elastisitas permintaannya kurang dari satu artinya persentase perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga pada permintaan in elastis koefisien elastisitasnya kurang dari satu dan kurva permintaannya cenderung lebih tegang atau lebih curang kemudian apa itu yang disebut dengan permintaan elastis uniter nah permintaan ini dikategorikan sebagai elastisitas uniter apabila persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga sedangkan permintaan elastis sempurna dapat dikatakan sempurna apabila koefisien elastisitas permintaannya sama dengan terhingga apabila pada harga tertentu kuantitas barang produk yang diminta terbatas apabila terjadi kenaikan harga sekalipun sangat kecil akan menurunkan kuantitas permintaan menjadi 0 begitu pula sebaliknya sedangkan yang dimaksud dengan permintaan in elastis sempurna adalah merupakan kebalikan dari permintaan elastis sempurna pada permintaan in elastis sempurna koefisien elastisitas permintaannya adalah 0 hal itu terjadi karena beberapa harga perubahan harga yang terjadi kuantitas harga yang diminta tetap tidak akan berubah oke itu adalah macam-macam elastisitas kemudian yang sekarang adalah elastisitas penawaran elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran beberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga ya contoh barang yang peka terhadap perubahan harga dalam elastisitas penawaran seperti gawai canggih seperti ponsel pintar dan tablet tingginya minat masyarakat terhadap gawai canggih membuat gawai canggih yang ada di pasaran mengalami kenaikan harga kuantitas yang ditawarkan produsen pun akan cepat meningkat hal ini disebabkan produsen yang dapat dengan cepat menambah hasil produksi melalui proses produksi yang modern dengan demikian dapat dikatakan bahwa penawaran gawai canggih ini bersifat elastis atau peka terhadap perubahan harga kemudian macam-macam elastisitas penawaran disini dikatakan terdapat macam-macam yang seperti yang pertama adanya penawaran elastis penawaran inelastis penawaran elastis uniter penawaran elastis sempurna dan penawaran inelastis sempurna apa itu yang disebut dengan penawaran elastis? apabila disebut elastis bila elastisitasnya lebih dari satu artinya persentase perubahan penawaran lebih besar daripada persentase perubahan harga penawaran tersebut dikategorikan sebagai penawaran elastis kemudian yang disebut dengan penawaran inelastis apabila koefisien elastisitasnya penawarannya kurang dari satu artinya penawaran disebut inelastis apabila persentase perubahan penawarannya lebih kecil daripada persentase perubahan harga hal ini umumnya terjadi pada barang-barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng kemudian yang selanjutnya adalah penawaran elastis uniter pada penawaran elastis uniter persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga contohnya saat harga berada di angka 5.000 rupiah kuantitas barang yang ditawarkan adalah 10 unit sementara itu ketika harga naik menjadi 6.000 rupiah kuantitas yang ditawarkan adalah 12 unit kemudian yang selanjutnya adalah penawaran elastis sempurna penawaran bersifat elastis sempurna apabila pada harga tertentu kuantitas yang ditawarkan tak terbatas apabila terjadi penurunan harga sekalipun harga relatif kecil kuantitas yang ditawarkan menjadi 0 sebaliknya kenaikan harga yang relatif sangat kecil sekalipun akan meningkatkan kuantitas penawaran menjadi tak terbatas kenaikan yang dimaksud dengan penawaran inelastis sempurna adalah penawaran inelastis sempurna merupakan kebalikan dari penawaran elastis sempurna pada penawaran inelastis sempurna koefisien elastisitasnya adalah 0 hal ini terjadi karena meskipun harga berubah kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah oleh karena itu kurva penawarannya berbentuk vertikal penyebabnya adalah keterbatasan kapasitas produksi walaupun harga naik menurun kuantitas yang disediakan atau yang ditawarkan tetap anak-anakku sekalian yang bapak bangga dan bapak cintai berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran dan disini faktor yang mempengaruhinya adalah ketersediaan barang substitusi kemudian proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang kemudian kategori barang kebutuhan pokok atau kebutuhan barang mewah kemudian keragaman penggunaan barang ini adalah yang mempengaruhi elastisitas permintaan sebagai contoh misalkan apabila ketersediaan barang substitusi ini bersifat lebih elastis hal ini sebabkan ketika harga sebuah barang meningkat konsumen dengan mudah mengalihkan perhatiannya ke barang yang baik kemudian proporsi pendapatan itu juga berpengaruh oke selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yang antaranya adalah waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi daya tahan barang mobilitas faktor produksi kemudian produksi yang baru untuk memasuki barang memasuki pasar nah waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi ya sebagai contoh ini misalkan produk yang membutuhkan waktu lama atau keproduksi memiliki penawaran yang bercepat in elastis karena walaupun harga naik produksi yang tidak dapat dengan cepat menambah produksinya oke kemudian yang berikutnya adalah pengertian dan peran pasar apa itu pasar? pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga harga dapat ditetapkan pengertian dan peran pasar satu melakukan promosi dua menetapkan harga dan nilai ketiga mendistribusikan barang dan jasa keempat menentukan jumlah pembelian dan penjualan kelima adalah menentukan jumlah persediaan dan enam mengatur kegiatan produksi bentuk-bentuk pasar pada pasar persaingan sempurna pasar persaingan sempurna adalah menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga yang berada di pasar benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna semua produk yang dijual terlihat identif sehingga pembeli tidak dapat membedakan apakah suatu barang berasal dari produsen A atau berasal dari produsen B bentuk pasar pada persaingan tidak sempurna ada yang disebut dengan pasar monopoli di mana pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat disebut dengan pasar monopoli kemudian ini contohnya adalah PT Perusahaan Ristik Negara PT PLN sebagai salah satu contoh pelaku pasar monopoli di Indonesia yang menjual produk berupa energi listrik kemudian bentuk pasar lainnya adalah pasar oligopoli di mana pasar ini ini merupakan adanya penawaran hanya satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan contoh adalah sepasar smartphone adalah salah satu contoh pasar oligopoli karena didominasi oleh sekelintir perusahaan kemudian bentuk pasar lainnya adalah pasar persaingan monopsonik pada pasar persaingan monopoli adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek contohnya pasar sepeda motor di Indonesia perang IPTEC terhadap perubahan jenis dan struktur pasar kehadiran internet membuat pelagangan dapat dilakukan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-commerce atau electronic commerce perang IPTEC terhadap perubahan jenis dan struktur pasar data Menko-Imko mencatat melalui transaksi e-commerce in di Indonesia pada tahun 2014 mencapai sekitar 12 miliar atau sekitar 150 triliun rupiah dalam e-commerce perusahaan atau perorangan dapat menjual produknya kepada konsumen melalui internet atau lewat situs mereka sendiri IPTEC dapat mengubah struktur pasar contohnya inovasi di bidang seperti perkembangan komputer pribadi di tahun 1980-an misalnya mengubah kondisi industri komputer yang dimonopoli perusahaan IBM oke nah laku sekalian untuk materi kali ini bapak cukupkan sampai disini sampai jumpa pada materi berikutnya semoga sukses dan sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati